Baik kita lanjutkan para pemirsa di tanah air ini saat ini di Mecid Istiqlal seperti sebuah studio raksasa Mungkin di televisi Anda sudah tertulis apakah acara ini dilanjutkan, dikurangi atau ditiadakan Dan boleh masyarakat memberikan informasinya lewat nomor telepon yang ada di layar Anda Dari AA bagaimana kita membedakan antara kasih sayang dan ketegasan di dalam menjalankan aturan Karena keduanya seperti yang bertentangan Oh sama sekali tidak ada pertentangan Ketegasan kasih sayang yang ada itu adalah nilai-nilai di dalam yang selalu merindukan kebaikan, keselamatan bagi orang lain Tapi ketegasan itu adalah supaya rambu-rambu adil tetap ditegakkan Jangan sampai kasih sayang kita menjadi jalan kezoliman Nabi Muhammad sendiri sudah menegaskan kepada keluarganya Kalau ada di antara keluarganya bahkan putrinya sendiri didapati Ini ya untuk menunjukkan ketegasan Melakukan kesalahan mencuri niscaya hukum potong tangan akan ditegakkan Itu Nabi kepada putrinya Maha suci Allah yang memelihara tidak mungkin putrinya melakukan hal itu Jadi kasih sayang itu adalah bagian daripada supaya orang yang diadili itu tetap selamat Maaf ada seorang ayah menjanjikan nak Kalau engkau tidak sholat Itu boleh dipukul pakai ini Pemukul dari gantungan baju Sholat ya Suatu saat sang anak tidak sholat Gimana nih kita sudah perjanjian Akhirnya Ayo pak sini Diajak aja ke kamar Dikunci pintunya oleh anak Silahkan pak pukul pantat saya Sedih Maaf ya nak Abis ini harus ditegakkan Ya ada memang salah saya Mukul jalan Tapi tidak dengan angkara murka Akhirnya bapak dan anak saling berpelukan Dan akhirnya menjadi taat Karena memang tegasnya bukan karena kebencian Maaf kalau kurang tepat jawabannya Dari John Pesolima Bagaimana pendapat AA Bahwa banyak orang Islam yang mengobarkan kebencian Terutama kepada orang Israel Atau pada orang-orang Amerika Apakah kita boleh ikut-ikut marah-marah Kepada orang-orang Yahudi Yang non-Zionis Islam Itu agama Yang Berlandaskan keadilan Jadi kasih sayangnya ini adalah untuk Mewarnai keadilan Saya punya sobat karib Orang Amerika Tulen Bule Soleh Dia tidak melakukan kejahatan Dia Oh bukan dia Beliau Tidak pesen Lahir di Amerika Ya Seperti kita tidak pesen Lahir di Indonesia Bagaimana Kalau ternyata kita brojol Di Amerika Dan bule Apakah Apa salah saya Kenapa saya jadi di sweeping Misalkan Di zaman Rasul Ada juga Yahudi Yang Mengajari Dan tidak diapa-apakan Karena Yahudi yang ini Tidak berbuat kebaikan Tidak berbuat Kejaliman Oleh karena itu Kita Membenci Kejalimannya Zionismenya Kebiadabannya Orang-orang yang tidak melakukan Dan tidak mendukung Karena ada tidak melakukan Tapi mendukung Ya Nah itu adalah bagian Yang juga sama Berbuat keji Ada yang tidak terlibat Tapi mendanai Menyukai Bergembira Nah ini adalah Kelompok Yang berbuat zalim Kita tidak boleh Berlaku tidak adil Termasuk Siapapun Bagaimana Kasih sayang Harus diungkapkan Dengan kebencian Wah Saya gak patik hati ini Maaf Bolehkah kita Membenci Boleh Benci Kepada Yang dibenci Oleh Allah Karena senang Kepada Kejahatan Berarti kita sudah Zolim Ariel Saron Gimana Tapi saya Terus terang Ini Saya benci Sama Ariel Saron Habis jahat Terbukti Kejahatannya Wah Saya mah sayang Kak Ariel Saron Bisa bertambah Nanti Kejolimannya Nah salah satu Kasih sayang Salah satu Caranya Adalah doakan Atau Supaya Kalau lama-lama Hanya jadi Kerusakan Bagi peradaban Mudah-mudahan Allah Mempercepat Mengambil Aja nyawanya Apa yang Kita lakukan Untuk Saudara-saudara Kita di Ambon Saya mah Ingin di Ambon Tidak Seperti dulu Ya Setuju Tidak Kalau Ribu Terus Dimana Saja Selain Jadi Tegang Suasana Jadi Kacau Hidup Penuh Dengan Kecemasan Anak-anak Tidak pernah Bisa belajar Dengan baik Kalaupun Tumbuh Tumbuhnya Tumbuh Dengan Kedendaman Kalaupun Tidak damai Cari uang Susah Kalau cari uang Susah Ekonomi Ambruk Kalau ekonomi Ambruk Gizi Jadi buruk Kalau gizi Buruk Badan Jadi lemah Otak Jadi lemah Terus Merosot Merosot Mudah-mudahan Kita akan Bangkit Kembali Semangat Untuk Bersama-sama Membangun Kedamaian Ini Maaf Saya termasuk Yang Pemahamannya Kurang Tapi Saya lihat Kerugian Berkepanjangan Kalau permusuhan Ini ada Apakah Apakah Para pemimpin Kita yang selalu Gontong Kotokan Dapat Menciptakan Kasih Sayang Dan Kebersamaan Di antara Umat Kita Orang Kecil Kita Yang Kasiha Para Pemimpin Kita Capek Berantem Gitu Doakan Ya Allah Tolong Sambil Salat Tahajud Doakan Kasian Nanti Di akhirat Para pemimpin Tanggung jawabnya Luar biasa Sengsara Ini yang Ngomong Begini Bahaya Makanya Kalau saudara Lihat A.A. Abdullah Gimnastiyah Ini yang Ya Allah Kasian A.A.G. Banyak Omong Padahal Engkau Tahu Modal Yang Sebenarnya Selamatkan Supaya Kata-katanya Tidak Menyesatkan Selamatkan Supaya Apa Yang Dikatakannya Bisa Diperbuatnya Selamatkan Jangan Sampai Terkecoh Oleh Banyaknya Yang Mendengar Selamatkan Supaya Bisa Ikhlas Jangan Mencari Sesuatu Dibalik Apa Yang Dikatakan Selain Mencari Ridho Allah Kalau Saudara Kasian Gitu Yang Kedua Kalau Saudara Kasian Salamannya Biasa Biasa Oh Jangan Kenapa Nggak Mau Dicium Tangannya Mau Ngapain Nium Tangan Saya Bisa Ada Kuman Nempel Nanti Salamana Biasa Aja Jangan Sampai Gerowos Gerowos Ada yang Kesaku Segala Macem Jangan Agim duduk Disini Bukan Karena Ilmunya Bukan Karena Pinternya Bukan Juga Karena Solehnya Saya Duduk Disini Lagi Diuji Oleh Oleh Jamaah Mau Datang Karena Nggak Tahu Modal Orang Ini Betul Tidak Kalau Tahu Mabubahar Suka Sedih Kalau Ingat Gitu Tahu 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 Manusia Mempunyai Sifat Dasar Egoisme Bagaimana Caranya Supaya Sejalan Dengan Kasih Sayang Ego Manormal Yang Jangan Tuh Ego Kita Merugikan Orang Lain Coba Lihat Potret Ketika Kita Dipotret Lima Orang Pasti Yang Dilihat Wajah Kita Duluan Pas Senyum Manis Sukses Walaupun Kita Anggap Potret Itu Sukses Karena Wajah Kita Lagi Senyum Tapi Pada Saat Yang Sama Kita Lagi Kedip Sebelah Lidah Pas Keluar Walaupun Yang Empat Bagus Kita Anggap Gagal Itu Potret Contoh Egois Misalkan Merokok Asafnya Keluar Lalu Orang Lain Di Sekitar Kita Asma Jadi Kumat Alergi Kambuh Hanya Buat Kenikmatan Kita Nah Itu Ati Ati Mengapa Karena Siapa Tahu Yang Kumat Itu Merasa Teraniaya Ya Allah Dia Ngerokok Sembarangan Asma Saya Jadi Kumat Balas Ya Allah Meng 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 Saya Mau Ujian Jadi Susah Nafas Begini Terserah Padamu Apa Akan Panu Sekujur Tubuh Dililit Hutang Bayangkan Setiap Nafas Satu Doa Jangan 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 Heran Para Prokoh Hidupnya Banyak Kena Musibah Ya Ini Mas Bukan Mengancam Tapi Kepada Yang Asma Jangan Doa Jelek Ya Karena Doa Itu Yang Baik Baik Ya Allah Dia Merokok Sembarangan Usahakan Sing Pahit Rokoknya Kenapa Jadi Pahit Begini Buang Angin Sembarangan Egois Itu Ada Yang Disini Dari Jam Sebelas Miring Miring Saja Kalau Disertai Minta Maaf Boleh Tapi Yang Bahaya Itu Udah Miring Siapa 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 Saudara-saudara Kostanah Air Kita Akan Berjuang Terus Untuk Menjadikan Pertemuan Ini Menjadi Pertemuan Alternatif Pada Hari Ahad Ya Kepada Yang Akan Menikah Usahakan Digeser Waktunya Atau Di Ruang Pernikahan Pakai Layar Yang Para Undangan Sekalian Sebagai Hadiah Kami Kepada Para Tamu Undangan Sebelum Makan Siang Kita Akan Saksikan Bersama Acara Indahnya Kebersamaan Lewat Acara Televisi Itu Jadi Pulang Dari Undangan Tusarole Betul Tidak Ini Dia Boleh Dipertimbangkan Rapat-rapat Di kantor-kantor Usahakan Saya Mendengar Di Beberapa Perkampungan Jam Sekarang Ini Sepi Katanya Pada Nonton TV Acara Kita Terima Kasih Ya Hanya Siap-siap Saja Sederhana Seperti Ini Saya Jadi Ingat Dulu Ada Tinju Muhammad Ali Kampung Jadi Sepi Tapi Kan Lebih Bagus Indahnya Kebersamaan Membuat Kampung Sepi Tapi Hati Jadi Rame Dengan Keindahan Setuju Tidak Insya Sya Allah Sya Allah SMS yang masuk 7500 Bulan kemarin Sehingga Tidak muat Ini harus diketruk-ketruk Dan Insya Allah Bahwa Kajian kita Ini akan Orientasinya Membangun Persiapan Agar bangsa kita Bangkit kembali Jangan Sampai Patah Semangat Melihat Hirup-pikuk Sangat Sekarang Ini Tidak Bangsa kita Bangsa yang Amat Kaya Pohon Di tempat Lain Butuh 30 Tahun Di tempat Kita Hanya Butuh 15 Tahun Air Cukup Cahaya Matahari Melimpah Di Tanah Kita Segala Ada Kita Akan Bangkit Kembali Menjadi Negara Yang Beradam Menjadi Negara Terhormat Syaratnya Satu Saja Kita Awali Dari Membangun Diri Kita Sendiri Hanya Dengan Akhlak Yang Baik Hanya Dengan Akhlak Yang Mulia Kita Akan Bangkit Setuju Eh Setuju Tidak Jangan Risau Kapan Nanti Ada Saatnya Kami Masih Hidup Atau Belum Jangan Risau Kalau Mau pulang Duluan Tidak Apa-apa Doakan Saja Kami Supaya Nanti Generasi Kita Kita Tidak Menikmati Tapi Kita Nikmati Perjuangannya Insya Insya Mudah-mudahan Kerjasama Istiqlal Manajemen Kolbu Dan Juga SCTP Ini Menjadi Salah Satu Cara Kita Berbakti Untuk Umat Berbakti Untuk Bangsa Ini Dan Insya Allah Siapapun Yang Hadir Dan Menyimak Jikalau Mau Menginformasikan Kepada Yang Lain Lambat Kita Akan Bangkit Dalam Kemuliaan Bersama Demikian Pada Pemirsa Yang Budiman Kita Simak Dulu Saudara Kita Ini Pemirsa Masih Dari Masjid Istiqlal Di Jakarta Dan Saat Ini Saya Bersama Dengan Jamaah Yang Hadir Dari Berbagai Daerah Tidak Hanya Di Sekitar Jakarta Tapi Ada Juga Dari Berbagai Daerah Di Luar Jakarta Draj